Nah kurung mulai dia Bagus badannya Ya siap urusin Urusan Good morning guys Good morning, masih muka bantal banget Ya ini kita lagi dimana Lef? Kena lagi di kubatannya Belitung lah, kita mau chenegbang secara Mungkin kalau misalnya buat mereka yang gak tau chenegbang Kamu bisa jelasin? Gak bisa Jadi chenegbang itu sebenarnya kayak sembahyang kubur gitu lah Untuk kita Chinese gitu loh Kayak lebih ke apa namanya Menghormati peluhur gitu Kayak gitu lah kurang lebih Gede-gede banget ya Nah kayak gini Nah ini kuburannya Paponya Lefya nih Disini nih Satu petak ini Terus sebenarnya disebelah sana tuh juga kuburan semua tuh Kalau kalian lihat dari situ Kuburan semua Terus sebelum proses chenegbangnya itu sendiri Biasa disiapin kayak kue-kuehan Terus kayak ada nasi Itu ada babi juga Ada ayam Buah-buahan Sebelum prosesnya itu berlangsung Terus ada bunga-bungaan juga Halo Lef Ini aponya Lefya nih Itu kungkung Mark Ini nama cucuk Anak cucuk Oh gitu Ya terus setelah kayak kita siapin kayak bahan-bahan makan gitu Biasanya juga ada kayak uang-uangan juga ya Lefya Iya Uang-uangan Terus abis itu ada kayak pake baju-bajuan Kadang suka ada mobil juga Ada emas Ada mobil gak? Ada Baju Terus kan ada pesawat Iya Kadang Oh jaman dulu waktu meminggraw udah disediain Oh mobil udah Terus kayak ada sepatu-sepatuan Satu patang satu kilo Iya Ada koper juga Ada rolex Ada handphone Iya Jadi itu sebenarnya kayak culturenya Kalau misalnya bakar-bakarin emas segala macem gitu Biar kayak nantinya disana Mereka tuh bisa pake emasnya gitu lah Kalau mobil juga sama Kadang-kadang ada bakal rumah juga ya Lef Supaya ntar disana Dapet rumahnya yang gede gitu Kayak gitu lah tuh kayak Pas awal meninggal ya Lebih kayak simbolik aja sih Ada apa lagi tuh Lef, lihat Ada baju Oh ini bentuk yang cewek Ada baju Ada baju baru Ada baju baru Iya Bajunya cakep-cakep loh Dan ntar biasanya tuh prosesnya setelah beres sembayang baru dibakar gitu ya Lef ya Ujung Ujung Oh ujung kayak goyang Nyuterin uang nih Tuh saya Gak bisa-bisa kayaknya Sampai tahun depan gak jadi Awas latihan Sampai tahun depan gak jadi Ayo jadi deh Fell deh Eh coba Lef Wih Wih jago banget Sekarang kita Proses sembayang Tepas Terima kasih. Terima kasih. Ini roti lokal Belitung, namanya Bebe Belitung Bakery. Terus harganya dari Rp. 5.000an. Terus habis itu banyak kasa, ada kismis, keju. Serikaya Aboni. Serikaya Aboni yang jual ini. Pas di depannya. Kalau nyanyi bisa lain. Ini kita ada masuk ke proses pembakaran uang-uang. Sekarang ini ada koper, ada emas, ada tembaga juga setelah uang-uangan. Terus setelah ini baru dilanjutin sama ke meja, sama baju-bajuan. Nah, sebaru lanjut nih meja. Sepatu. Ada baju cowok juga. Yang kotak gede itu tuh, dia koper katanya. Oke, kita baru sampai di Song Sui Akwe. Ini Song Sui rekomendasinya, Paman ya Livia. Terima kasihnya dari luar, nampaknya seperti gini. Kayak rumah gitu sih, lo makan di rumah gitu. Model aneh. Oke, langsung aja kita masuk. Livia udah di dalam. Nah, kalau kalian nggak tahu tuh, Song Sui itu kayak makanan khas orang Hakka. Cuman Hakka belitung. Penuhnya ada Song Sui, ada pampi rebus, capcai, bibut goreng, mie goreng, banyak macem. Ini keadaannya nih, situasinya nih masih jam jam 9 kurang lah nih. Maksudnya kayak gini nih, serame ini. Soalnya, kalau ke Belitung, cobain hampir kemari. Terus sekarang kita lagi ada di Song Sui Akwe. Salah satu Song Sui yang paling terkenal banget di Belitung. Dia yang bikin beda itu, dia agak merah gitu loh. Kalau di Jakarta yang kita makan, dia nggak gitu merah ya. Nggak ada angkaknya gitu. Nah, kalau di sini dia lebih merah karena dia pakai angkak. Terus, terus ini juga ada pampi juga ya, Cik? Iya, pampi kue teo. Pampi itu apa sih? Oh, kue teo ya? Oh, kalau di sini ngomongnya pampi. Jakarta ngomongnya kue teo. Terus ini agak beda kok, kalau kue teo sini ini agak tebal. Berasanya lebih terasa. Tuh, kayak gini teksturnya. Kalau yang di Jakarta gitu bisa. Seperti kayak gini. Cakep ya? Di sini spesiality-nya selain songsoe ada apa lagi? Banyak sih, ada pampi goreng, pampi goreng, semi goreng, mentahwo sampai capcai. Ada kue teo seram juga ada. Oh, berarti kayak Chinese food juga bisa? Iya, Chinese food. Oke, oke. Tahun berapa nggak ingat? Nggak tahu. Teman itu kan, Gary. Apa tujuh puluh lagi? Mereka? Iya, dari tahun pertama. Dari tahun tujuh puluh songsoe ini. Mungkin kali, buku. Tujuh puluh. Di sini yang menarik yang gue lihat ya. Kayak orang-orang sih itu, dia tuh sebelum makan, potongin cabai-cabainya dulu. Jadi cabainya dipotong-potongin. Terus, dia kasih kecap khas belitung. Kecap asin tiong. Kayak gini. Terus tuangin. Terus kalau lu mau add kayak jeruk juga bisa. Mungkin dikit aja. Mereka kasih rasa asam dikit. Mix-mix. Nah, mungkin ini lu makannya itu bareng sama songsoe-nya. Kepala. Oke, sekarang di depan kita nih ada songsoe daging. Isiannya itu, harganya itu Rp45.000. Sudah dapet, apa sih namanya, kulit babinya itu sendiri. Ada tahu, ada fumak. Ada angkanya yang bikin dia merah. Sama daging babinya. Sama daging babinya itu. Maksud aja, kita cobain kali ya. Cheers. Enak, manis. Ya, lebih kemanis gitu ya. Hmm, enak. Kalau yang kita makan di lambar deh, lebih kegurih. Kambing. Dan gak semerahnya. Gak semerah ini. Cakepan ini sih. Oji. Kasih fun fact kali ya. Makan, makan, makan. Boleh, boleh. Fun fact-nya juga katanya owner-nya songsoe hadiah yang di jelamat tuh suka makan di sini. Kalau dia pulang ke beli itu katanya. Makan. Makan. Enak loh. Dinyampur yang kecapnya ini enak nih. Jadi kayak ada rasa asem ini lagi ya. Oke. Cuma ya kualit-kualit. Cheers. Gede juga ya. Hmm. Hmm. Gede enak. Hmm. Hmm, enak. Hmm. Enaknya. Gede-gede kanci-kanci. Iya, iya. Terus di sini juga ada porsi gedenya juga. Kalau porsi gedenya-gedenya itu 65 ribu. Bedanya di mangkoknya. Di mangkoknya lebih gede lagi. Kalau misalnya yang 65 ribu. Nah, so far songsoe sih paling enak menurutku di sini sih. Apa yang punya? Iya. Daripada yang tak kata, sorry. Hmm. Iya. Iya gak sih? Aku jujur bukan angkak litung, jadi kayak aku gak punya santet sendiri sih. Kalau misalnya ini kayaknya mungkin santetnya seperti ini ya. Yang banyak-banyak angkaknya ya. Iya. Enak sih. Manis, gurih. Di sini ada yang campur juga. Bukan campur, ada yang kayak pake ginjal, pake kusus. Begitu. Enak nih. Ini tuh pake api. Mau full daging dong, ya bisa. Iya. Kalau aku belitung, harus ke sini. Hmm. Glen, apa namanya? Air tahu. Di sini lucu deh. Ngomongnya air tahu, tapi sebenarnya susu kacang. Gak ada lucuannya. Gue kaget juga dengan air tahu. Kirain harus air tahu. Aku mikirnya kalau orang ngomong air tahu ya. Tahu putih yang di pasar yang masih ada airnya itu. Susu kacang. Susu kacang. Enak air tahu. Enak. Ini kayaknya udah ada gulanya sih. Iya, udah ada gula. Iya. Oh iya, oh iya. Liv, lagi dimana Liv? Ya, bakmi. Bakmi Blitung. Ini. Ini Blitung, atap. Banyak banget artis. Kayaknya ini olernya deh. Sekarang di pangg kita ada apa nih Liv? Ini mie atep. Mie atep Blitung harinya 20 ribu. Dia tuh basically kayak mie apa ya. Mie kuning gitu ya. Iya. Dari kuning. Isinya tuh ada tahu. Ada toge. Kuahnya tuh tipikal kuah yang kentol gitu sih. Terus ada timun, ada udang. Ada apa sih ini? Mpink. Mpink. Yuk cuman. Manis. Manis. Manis gurih. Manis ya? Masih. Ya, rasanya kayak kok ada timun-timun ya gitu. Hmm. Aku sih cocok ya. Hmm. Itu sucu ya dia pake daun sampah. Kayak kalau kalian kemarin udah nonton vlog-nya kita di day one, kalian pasti tahu deh daun ini yang di atas jadi alasan untuk mie Blitung ini. Kamu cocok kok? Oh kenapa boleh. Sebagai orang, bukan orang Blitung, cocok. Tapi somehow yang kayak aku bisa simpulin ke awal ya, kayak Blitung tuh umurnya makannya kayak manis ya. Hmm. Kemanis itu kayak si Song Shui lebih kemanis. Ini kayak lebih kemanis juga. Kayak manis asin gitu ya? Iya. Bukan kayak tipikal makanan Jakarta yang kayak gurih, medok gitu loh. Sama kalau misalnya kayak lu tutup mata, terus lu nggak tahu di lokasi gimana, mungkin makan mika kayak lu di Jawa gitu. Hahaha. Soalnya makannya manis-manis semua. Baku tutup mata. Manis itu asin. Ada asinnya juga ya? Iya, kalau kayak Jawa itu kayak dominan manis. Gitu. Ini tuh gue berasa kayak gue pernah makan kayak rasa kuahnya tuh yang bener-bener mirip banget tuh kayak lu kalau pernah makan ngohyang di Bogor. Yang bumbunya itu tuh yang kurang lebih kurang lebih kayak gini lah. Nah itu rasanya mirip banget sama bumbu ngohyangnya itu. Ini kurang lebih. Cuman ini lebih cair. Lebih cair, iya. Lebih dicocokin lah sama si mie Blitungnya ini gitu. Iya, jadi buat yang penasaran merasa kuahnya kayak apa? Kayak gitu kurang lebih. Oke, betul. Oke, kita sebelum ke destinasi selanjutnya. Kita nih lagi main ke perumahan Bichong. Ini perumahan yang dibuat sama papanya Livia. Kita mau check out kayak tempatnya kayak apa. Rumah-rumahnya udah ada rumah jadi sih di belakangan gue nih. Gue mau lihat kayak gimana isinya sama lokasinya. Ini salah satu rumah jadinya di perumahan Bichong. Belitung, Belitung. Itu ada Livia lagi ngukur tanah. Nah ini rumahnya nih. Ada kamar. Iya, jualin. Nah kamar lagi selanjutnya. Dua kamar deh ya. Sama satu kamar mandi. Hei, tersesat nih. Lomba ini. Lomba ini. Oh iya, tanahnya kayak Mars ya. Gue ada rumahnya. Guys, jangan lupa ya di beli ya. Investasi sejak dini di belitung. Di perumahan Bichong. Oke? Setelah dulu dong kayak luasnya berapa gitu loh. Iya luasnya cukup lah untuk rumah keluarga kecil. Kayak aku dan kamu. Cepet beli. Itu ya. Maksa. Nah nih. Ini pemiliknya nih. Pemiliknya. Harganya berapa, Pak? 168 satunya. Gimana? Pertarik tinggal belitung? Pertarik bisa hubungin. Bisa DM gue langsung dah. Ntar kayak gue bakal kasih tau caranya gimana. Supaya bisa beli rumah di sini. Oke, kita baru banget sampai di lokasi syuting Laskar Pelangi. Oke. Gila, latinya gede-gede banget. Oke, ini sides-nya. Tuh, hal gede. Tuh, hal gede. ini kan tempat dia lari-lari seru banget itu lokasi dimana dia tuh pas lagi syuting lari-lari gitu ada orang berapa yang foto-foto juga kita mau naik ke yang paling tinggi nih ada yang mancing juga 1,2,3 wow guys guys enaknya kenal sama orang lokal disini tuh mereka tuh dapet knowledge yang lebih dibandingin kita yang bukan dari sini jadi kayak mereka bisa kasih tau oh sana ada ini ada itu gitu oke baru bangun tidur dia bangun tidur nggak ada orang di mobil ketinggalan tinggalan ya kamu ya iya wow oke ngete jalan ya wih gila bisa bisa oh ya Oh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati